Sementara itu pemirsa sejumlah wilayah kemarin dilaksanakan pencoblosan ulang. Iya pencoblosan ulang ini dilakukan karena ada pemilih dari luar daerah yang tidak terdaftar ikut mencoblos hingga ada pemilih yang mencoblos dua kali di TPS yang sama. Pemilihan ulang dilaksanakan di empat TPS di desa Susukan Kejabatan Jomal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan ada pemilih dari luar daerah dan tidak masuk dalam daftar pemilihan tambahan tetapi oleh petugas KPPS diperbolehkan mencoblos. Atas kejadian tersebut Bawaslu merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah yang mencoblos di empat TPS ini apa adanya surat ketanah yang pindah memilih. Ada berapa orang yang memilih? 8 orang. 8 orang? 4 TPS itu ada 8 orang. Begitu pula di Wonosobo, Jawa Tengah, dua TPS melakukan pemungutan suara ulang yaitu TPS 19 Wonosobo Barang dan TPS 9 Kelurahan Selomerto. Pemungutan suara ulang atau PSU karena adanya warga dari luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan ikut mencoblos. PSU hanya dilakukan untuk Pilpres, DPD, dan DPR Pusat dengan tingkat partisipasi mencapai 90% dari DPT. Sedangkan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, PSU dilakukan di salah satu TPS di Kelurahan Arawah, Kecamatan Watangkulu setelah Bawaslu menemukan ada warga yang mencoblos dua kali di TPS. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Bawaslu dan KPU menurunkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengawasan. Sedangkan tiga TPS lain di Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, menggelar PSU juga gara-gara ada pemilih dari luar yang tidak tercantum sebagai daftar pemilih tambahan nyoblos pemilihan presiden dan wakil presiden. Tiga TPS tersebut akhirnya sama-sama mengulang pemilihan presiden dan wakil presiden. Meruntung meski diulang akan tetapi warga tetap meluangkan waktu untuk kembali menyalurkan hak suaranya. Tim Liputan AI News melaporkan.